Sosialisasi, visi, misi, tujuan, dan strategi program study pendidikan Islam anak usia dini, Inisnu Temanggung Visi Keilmuan Terwujudnya program study ugur dalam keilmuan pendidikan Islam anak usia dini Berdasar pada Islam Ahlusunawal Jamaah Anadiah, Sains dan Teknologi pada tahun 2031 Misi, melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di bidang ilmu pendidikan Islam anak usia dini Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan pendidik yang unggul Dan eduprener yang kreatif dan inovatif berbasis Islam Ahlusunawal Jamaah Anadiah, Sains dan Teknologi Misi yang ketiga, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dalam bidang pendidikan Islam anak usia dini yang inovatif Misi yang keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga mitra Dalam melaksanakan tridharma, perguruan tinggi bidang pendidikan Islam anak usia dini Tujuan Tujuan yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan Islam anak usia dini Tujuan yang kedua, menghasilkan pendidik yang unggul dan eduprener yang kreatif dan inovatif Berdasar pada Islam Ahlusunawal Jamaah Anadiah, Sains dan Teknologi Tujuan yang ketiga, menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dalam bidang pendidikan Islam anak usia dini yang inovatif Tujuan yang keempat, memujudkan program kerjasama tridharma perguruan tinggi Dengan lembaga mitra bidang pendidikan Islam anak usia dini Strategi 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 yang pertama, yaitu meningkatkan tata kelola program studi secara transparan dan akutabel pada tahun 2031 Strategi kedua, mengembangkan kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran melalui kurikulum keahlian Yang memberikan arah pengembangan bidang pendidikan eduprenership pada tahun 2031 Strategi yang ketiga, mewujudkan lingkungan akademik yang kondusif Sehingga memotivasi kinerja sivitas akademia yang optimal pada tahun 2031 Strategi keempat, meningkatkan kualitas lulusan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran pada tahun 2031 Strategi kelima, mengembangkan kerjasama dengan mitra dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan Islam anak usia dini pada tahun 2031 Strategi yang keenam, membentuk gugus kendali mutu program studi yang menjamin terlaksananya semua fungsi unit dengan maksimal pada tahun 2031 Strategi ketujuh, mengaktifkan kegiatan kemahasiswaan yang inovatif untuk mencapai profil lulusan pada tahun 2031 Dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi pada tahun 2031 Sekian visi dan misi dari program studi pendidikan Islam anak usia dini